Kita melihat Bapak Presiden Joko Widodo juga didampingi oleh Ketua MNRI, yaitu Bapak Bambang Satyo, kemudian Menteri BUMN Bapak Erick. Oke, dan saat ini di layar kita bisa melihat sedang dilakukan sesi foto. Kali ini Presiden Republik Indonesia berfoto dengan Francesco Bagnaia. Oke, dan satu persatu dari para pembalap yang hadir pada pagi hari ini akan melakukan sesi foto bersama dengan Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo. Kita bisa melihat, oke ada selfie dari Ketua MPR RI, yaitu Bapak Bambang Susatyo dengan Mark Marques. Tadi kita bisa melihat, oke kali ini di dalam jarak kredensial masih melakukan sesi foto juga dengan para pembalap, yaitu ada Nia Bastianini, dari tim Dukati pastinya. Oke, ini suasana di luar, kita bisa melihat ada CEO dari Dorna. Oke, di dalam masih melakukan sesi foto, dan saya juga ingin informasikan kepada Bapak, Ibu, teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, iring-iringan pada pagi hari ini dimulai dari depan Istana Merdeka, dan akan finish di Bundaran Hai. MotoGP Mandalika merupakan seri kedua MotoGP 2022, setelah pada 4-6 Maret lalu digelar di sirkuit Internasional Losel Katar. Indonesia telah menanti 25 tahun lamanya untuk bisa kembali menggelar balapan Grand Prix sejak 1997 yang digelar di sirkuit Setul, sehingga masyarakat Indonesia terlihat begitu antusias dalam menyambut MotoGP Mandalika. Nah, oke, ini masih sesi foto kali ini bersama Paul Espargaro, pembalap dari tim Repsol Honda. Oke, masih bergantian, melakukan sesi foto dengan para pembalap yang hadir siang hari ini, ada Taka Aki Nakagami, pembalap asal Jepang. Ini momentum yang sangat luar biasa, kali ini ada pembalap Dukati. Oke, dan di luar kita bisa melihat para pembalap sedang menikmati jamuan, dan yang menarik adalah yang mereka kenakan yaitu racing switch, sehingga untuk kenyamanan mereka jamuan dilaksanakan secara berdiri. Dan yang pasti, apa yang mereka kenakan hari ini akan digunakan pada nanti balap MotoGP di Mandalika Street Circuit akhir pekan ini. Oke, masih bergantian, foto bersama dengan Presiden Republik Indonesia. Ini sebuah kesempatan yang sangat langka, momentum yang sangat luar biasa. Kita bisa melihat para pembalap, ada Daryl Binder kali ini, melakukan sesi foto bersama Presiden Republik Indonesia. Oke, dan di luar kita bisa melihat ada Taka Aki Nakagami, yang tadi sudah melakukan foto, dan ini adalah balap dan Indonesia, yaitu Mario Aji. Oke, ada dua nanti, dan kali ini akan melakukan foto bersama juga dengan Fedai Iga pertama, dari Idemitsu Asian Talent Cup. Oke, suasana yang sangat luar biasa, ini momentum yang ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para penggemar MotoGP. Mereka hadir di Jakarta untuk mengapresiasi pemerintah yang sudah sangat luar biasa untuk menyelenggarakan MotoGP di Mandalika. Oke, dan saya juga ingin menginformasikan untuk Anda, para pecinta MotoGP, yang tentunya sudah tidak sabar, ingin melihat langsung aksi para pembalap di sirkuit Mandalika-Lombok. Rangkaian MotoGP 2022 ini akan dimulai dengan sesi berpraktis atau latihan bebas ke-1 dan ke-2, itu pada tanggal 18 Maret, hari Jumat tahun 2022. Jam 8 waktu Indonesia Barat atau jam 9 waktu Indonesia Tengah. Sementara tahap free practice ke-3 dan ke-4, Pembalap asal tim dari Repsol Honda. Oke, dan saya juga ingin menambahkan tadi informasi sementara tahap free practice ke-3 dan ke-4 serta kualifikasi akan berlangsung pada Sabtu 19 Maret mulai pukul 8 waktu Indonesia Bagian Barat.